assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami disini akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengkonversikan gambar dari warna RGB ke warna CMY nah sini saya akan memberikan penjelasan tentang warna CMY dan warna RGB warna CMY itu terdiri dari berbagai warna primer yang pertama itu Cyan biru kehijauan dua magenta merah kebiru-biruan dan yellow kuning nah campuran warna dari Cyan dengan warna magenta itu akan menghasilkan warna biru campuran dari Cyan dan warna yellow itu akan menghasilkan warna hijau nah sedangkan campuran dari magenta dengan warna yellow itu akan menghasilkan warna merah nah sedangkan dari campuran ketiga warna tersebut Cyan magenta dan yellow itu akan menghasilkan warna hitam kebalikan dari warna RGB yang menghasilkan warna putih sedangkan warna RGB itu terdiri dari tiga model warna yang pertama merah hijau dan biru nah yang masing-masing jika ditambahkan dengan berbagai cara untuk menghasilkan berbagai macam warna oke eh disini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat mengkonversikan image dari warna RGB ke CMY nah yang kita perlukan adalah editor matlab terus kemudian untuk direktorinya saya siapkan pertemuan satu directory ya namanya pertemuan satu disini kemudian ada di dalamnya ada source code nya ini dan ke file gambarnya kita langsung aja ke editornya nah yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus meluat gambarnya menggunakan menggunakan fungsi im fit parameter ini kita isi dengan nama file gambarnya tadi namanya ini ya gambar.jpeg ya oke kemudian kita membuat fungsi untuk mengkonversikan nama file gambarnya ke CMY jadi nama fungsinya adalah cm komponen parameter yang dimasukkan adalah parameter eh ini image karena apa yang disini ini memanggil image yang tadi yang belum dikonversikan ya nah oke kita masukkan image kemudian kita akan menampilkan gambarnya ke layar nah jadi kita menggunakan si figur-figur kemudian di mshow mshow ini untuk menampilkan gambarnya kita akan menampilkan gambar yang belum dikonversikan dulu ya nah nah kemudian kita kasih judul nah misalnya judulnya itu gambar asli kemudian kita bikin figur yang kedua ketampilan yang kedua yang sudah di sudah dikonversikan sudah dikonversikan ya nah sama imshow terus kita masukkan juga gambarnya dan kita kasih judul gambar nah ini gambar aslinya kemudian ini gambar setelah dikonversikan ini perbedaannya mungkin setikian tutorial dari kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh